It's review time! Kanzen Putra Toys! Selamat pagi, selamat datang di Putra Toys! Pada koning kali ini, kita akan melanjutkan lagi nih review Super Mini Pla dari Life Man, yaitu Life Boxer! Setelah kemarin, kita sudah mereview si Life Robo-nya. Untuk Life Boxer ini, harga pasaran barunya itu masih di sekitar Rp 1 jutaan, mungkin lebih tepatnya sekitar Rp 1,3-1,4 juta lah untuk harga barunya. Tapi itu pun sudah susah dicarinya guys. Dan untuk harga second-nya di pasar, itu kurang lebih sekitar Rp 800-900 ribu untuk pasaran Indonesia. Jadi memang dulu tuh si Life Boxer ini, waktu pertama rilis, pernah menjadi barang yang rare item banget. Bahkan di Jepang, itu dijualnya sudah sampai Rp 2 juta, kurang lebih. Tapi untungnya di-re-issue lagi sama Bandai, dan sekarang harga pasarnya yang tadi saya bilang itu, jauh lebih murah dibandingkan waktu pertama rilis lah. Maksud saya pertama rilis yang udah, apa ya, udah jadi barang rare item ya, tapi kalau waktu PO-an dulu, PO-an pertama rilis, itu kurang lebih di harga Rp 1 juta. Kalau saya nggak salah ingat, karena udah lama banget cuy, 2018 ini pertama rilisnya. Kalau saya beli harga berapa, saya nggak beli guys. Ini saya dipinjemin sama Mas Riza, salah satu anggota dari komunitas Indonesia Minipla Community yang ada di Facebook di sini. Jadi buat kalian yang mau join ke komunitas Indonesia Minipla Community, langsung aja buka Facebooknya IMC. Di sana kita bisa saling sharing, ada forum jual belinya juga, buat kalian yang lagi susah banget cari Minipla, di sana ada jual belinya juga kok guys. Jadi tenang aja. So, langsung aja join ke komunitas Indonesia Minipla Community ya. Oke, sekarang langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah Sci-Fire, jadi ini bisa dibilang campuran dari hewan badak dengan terkerudal gitu. Dan ini juga detailingnya cukup oke, meskipun masih banyak yang polish di bagian bawahnya. Saya nggak kebayang nanti untuk versi Alternative Destiny-nya, detailingnya tuh bakal se cakep apa. Bahkan di belakangnya sini pun, ya versi Super Minipla-nya udah cukup cakep, meskipun ini menggunakan stiker. Nah, nanti kalau versi Alternative Destiny bakal kayak gimana ya? Wah, saya nggak sabar banget sih. Dan di sini pun untuk rodanya, dia bisa berputar. Roda belakang, roda depan, dan roda dua depannya ini semuanya bisa berputar. Bukan cuma kayak gimmick belakang doang gitu loh, bukan yang tempelan gitu. Cetakan waktu saya. Dan di sini pun udah ada beberapa part yang di-pre-paint, kayak bagian tanduk nih warna goldnya pre-paint. Dan untuk si lining hitamnya ini, ini sudah di-lining manual sama Mas Riza-nya. Jadi bukan bawaan dari pabrik ya, guys. Kalau bawaan pabrik tuh ya polosan gitu lah. Itu juga terserah kalian mau di-lining atau nggak. Tapi kalau saya pribadi, lebih prefer buat nggak di-lining. Karena kalau kayak gini keliatannya kayak kotor gitu sih, jadi saya kurang suka lah. Untuk bahannya sendiri juga ini cukup oke. Nggak yang gampang patah dan nggak ada part yang bisa dibilang gampang patah gitu. Dan untuk artikulasi, itu di bagian rudalnya ini bisa naik turun seperti ini. Nah, ini yang entah punya Mas Riza doang atau semuanya kayak gini. Tapi ini gampang banget buat copot sih part yang di bawah sini. Tapi ya tinggal dipasang gini lagi aja sih, gampang gitu. Nah, jadi untuk artikulasinya cuma bisa naik turun begini aja, guys. Dia nggak bisa berputar kiri-kanan gitu. Sayang banget sih ini. Tapi saya yakin kalau versi Alternative Destiny nanti, dia bakal bisa berputar kiri-kanan juga sih. Kayak gitu. Kita lanjut ke Bison Liner. Jadi dia gebungan motif Bison, Bison. Dengan truck trailer mungkin ya. Ini bisa dibilang kayak gitu. Tapi ya sayang banget, bagian belakangnya ini polos kayak begini. Bawahnya pun juga polos, nggak ada detailingnya. Dan di sini pun juga detailingnya cuma kayak begini doang. Nih, di sini kayak gini. Atasnya juga cuma kayak begini doang. Ya, sangat disayangkan sih. Padahal saya termasuk suka sama desainnya dari si Bison Liner ini. Apalagi yang versi Alternative Destiny-nya nanti, itu jauh lebih keren sih untuk desain Bison Liner-nya. Nanti bakal kita review juga kok. Kalau barangnya udah datang di Indonesia. Kurang lebih sekitar tanggal 20-an Februari lah. Tapi yang saya kurang suka itu di bagian helmnya ini sih. Nggak tau kenapa saya kurang srek aja sama helmnya Super Life Robo itu. Nanti bakal diperlihatkan pas kita menggabungkan sama si Life Robo menjadi Super Life Robo-nya deh. Oh iya, untuk bagian tanduknya sendiri. Ini ada semacam kayak nozzle buat tembakan gitu. Dan ada beberapa part yang sudah di-pre-painted juga. Jadi kayak helmnya ini pre-painted. Sisanya ini masih mengurangkan sticker. Ini sticker, sticker. Oh, ini silver udah pre-painted. Terus ini masih sticker, sticker. Ya, masih banyak banget loh ini stickernya. Dan sekarang, karena sudah kita review satu persediaan ini. Jadi langsung aja yuk kita gabungkan menjadi Life Boxer. Untuk Sci-Fire, kita lepas dulu si rudalnya ini. Kemudian kepala yang juga kita lepas. Ini kita lepas. Sementara kayak begini dulu aja. Untuk kepalanya jangan lupa ini kita tutup bagian rodanya seperti ini. Untuk Bison Liner, ini kita lepas. Kemudian ini juga kita lepas lagi. Helmnya juga kita lepas. Lalu ini kita lepas juga seperti ini. Untuk sebelah kiri, kita putar dulu bagian rodanya. Kemudian kita putar tangannya. Dan kita masukin aja nih joinnya. Kelihatan kan? Kita masukin ke sini. Ini agak keras guys, jadi pelan-pelan aja. Nah, udah kayak begini. Kita putar. Kita keluarkan part yang ada di sini. Kemudian kita putar seperti ini. Tangannya kita putar lagi. Dan kita slide aja tangannya. Kayak begini. Untuk sisi kanan juga sama. Ini kita putar dulu. Kemudian ini kita keluarkan. Kita masukkan ke sini. Terus ininya kita putar. Nah, sampai klip. Dan jangan lupa ini juga kita keluarkan. Si bagian kepalanya. Terus ini kita putar. Kita putar. Dan kita slide aja. Untuk si tangannya. Jadi seperti ini. Kemudian kita masukin aja. Untuk jadi bagian selanggangannya. Kemudian kita pasang kepala bison linernya. Dan ini rodanya kita tutup. Jadi seperti ini. Kaki satunya lagi juga sama. Ini kita pasang. Seperti ini. Kepala sci-fi kita pasang. Jadi seperti ini. Untuk kepalanya kita pasang disini guys. Tinggal dimasukin aja ke sela-selanya situ. Kemudian part kakinya kita pasang. Di join yang ada disini. Dimasukin aja. Kayak begini. Sisi satunya lagi juga sama. Ini tinggal kita masukin aja. Dan kita press. Jadi seperti ini. Buat part ini tinggal kita putar. Kedalam. Untuk si sayapnya. Dan tinggal kita masukin aja. Kemudian ini kita putar lagi. Nah. Seperti ini. Kemudian kita masukin. Join yang ada disini. Ke belakangnya disini. Dimasukin. Seperti ini. Yang terakhir tinggal kita masukin aja. Si bagian helmnya. Disini. Keren zin. Live Boxer. Ya. Karena saya ini kurang suka sama konsep mecha. Tahun lama yang masih kotak kayak begitu. Jadi saya kurang suka sama desainnya Live Boxer ini guys. Dan kalau kita perbandingkan. Dengan si Live Robo. Itu jadi seperti ini. Jadi saya masih jauh lebih suka si Live Robonya. Karena untuk Live Robo kan. Bagian bawahnya ini masih kebentuk shape-shape gitu kan. Dibandingkan sama Live Boxer. Yang bener-bener kotak banget. Apalagi untuk kepalanya. Jujur saya gak suka banget sih. Jadi langsung aja kita review. Artikulasi dari Live Boxer. Untuk bagian kepala. Dia masih bisa berputar. 360 derajat seperti ini. Tapi cuma begitu aja. Dia belum bisa ngangguk-ngangguk ke depan, ke belakang. Atau geleng-geleng kayak begitu. Kemudian untuk bagian tangannya. Ini bisa berputar. Seperti ini. Lalu bisa naik juga kayak begini. Dari sini juga bisa naik. Bahkan sampai ke sini. Tuh. Karena ini kan merupakan proses transformasi tadi. Dan untuk siku. Ada artikulasinya juga kayak begini. Meskipun hanya sebatas ini aja. Untuk jangkauannya. Gak terlalu tinggi lah. Terus untuk ke depan. Masih belum bisa. Butterfly Join. Dan untuk lapak tangan. Kita juga mendapatkan optional part guys. Yaitu seperti ini. Dia lebih besar. Dan hanya bisa untuk mengepal saja. Sedangkan yang versi defaultnya. Itu dia bisa untuk menggenggam si senjatanya ini. Jadi tinggal dimasukin aja ke sini. Dan dia bisa menggenggam seperti ini. Nah kalau misalnya kita ganti. Dengan yang versi optional part. Dia akan menjadi seperti ini. Jadi memang dia lebih besar tuh genggamannya. Bisa kalian perbandingkan sendiri lah ya. Yang kanan sama yang kiri. Jadi seperti itu. Kemudian untuk bagian pinggang. Dia gak ada artikulasi. Untuk kaki hanya sebatas ini aja. Majunya. Dan ke belakangnya hanya sebatas ini aja. Kemudian. Dia juga gak ada. Oh ada ding. Ada sedikit nih artikulasi lutut. Cuman sebatas ini aja untuk artikulasi lututnya. Dan untuk telapak kaki. Dia bisa ke kiri ke kanan aja seperti ini. Tapi gak bisa ke atas ke bawah. Jadi cuman itu aja guys. Untuk artikulasinya. So itu dia guys untuk review artikulasinya. Jadi si Live Boxer ini dia juga punya senjata tembakannya dari si Sci-Fire tadi. Tapi memang untuk senjata utamanya dia cuman kepalan tangan aja sih. Makanya kalo kalian liat disini. Kepalan tangannya ini bener-bener gede banget. Bahkan dibandingkan sama optional part dari Live Robo. Itu kepalan tangannya lebih gede loh. Yaudah guys. Jadi si Live Boxer ini bisa kita gabungkan juga dengan si Live Robo-nya. Menjadi Super Live Robo. So langsung aja ayo kita gabungkan. Yang pertama untuk part Bison Liner. Kita kembalikan dulu seperti ini. Kemudian kita lipat. Dan kita keluarkan untuk si bagian jempol. Kok jempol sih? Si bagian telapak kaki maksud saya. Jadi seperti ini. Satu lagi sama. Ini kita putar. Dan kita keluarkan si telapak kakinya. Seperti ini. Kemudian kita masukkan Joy-Mail yang ada disini. Ke Female yang ada di Dolphin-nya. Kita masukin dulu kesini. Dan tinggal kita tancap aja. Seperti ini. Satunya lagi sama. Ini tinggal kita masukin dulu. Lalu kita tancapkan. Jadi seperti ini. Untuk part Sci-Fire ini kita lepas. Dan kita pasang di belakang. Nah jadi seperti ini dulu aja. Untuk bagian tangannya. Ini kita masukin si Joy-Mail kotak kesini. Tinggal kita pasang aja. Nah kalau udah kepasang. Kemudian kita slide aja ke dalam. Nah. Jadi kayak begini untuk tangan kirinya. Untuk tangan kanannya juga sama nih. Tinggal kita masukin aja. Ke sini. Kemudian kita dorong. Sampai nge-clip. Nah kayak begitu. Untuk pundak kiri kita pasang si kepala Bison-linernya. Tinggal dimasukin aja Joy-Mail ke Female-nya yang ada disini. Bakal jadi seperti ini. Ini. Nah udah masukin kayak begini. Tangan kirinya tinggal kita masukin aja si Sci-Fire-nya. Nah disini. Kemudian kita masukin si Boxer-nya. Disini guys. Nah ini bakal klip. Dan jadi seperti ini. Yang terakhir tinggal kita slide aja. Untuk si helm Super Life Robo-nya. Jadi seperti ini guys. Kanzen Super Life Robo. So ini dia guys. Untuk Super Mini Play dari Super Life Robo-nya. Nah tapi memang terkesan agak aneh sih jujur aja. Jadi untuk bagian kakinya terlihat kebesaran. Dan untuk bagian tangannya juga kelihatan kebesaran sih. Tapi untuk versi SMP Alternative Destiny-nya. Itu lebih besar lagi. Dan kalau misalnya kita perbandingkan dengan si SMP Alternative Destiny Life Robo. Itu seperti ini guys. Untuk perbandingan besarnya. Jadi memang lebih tinggi untuk si Super Life Robo-nya. Tapi kalau misalnya nanti si SMP AD Life Robo. Kita gabungkan dengan Bison Liner dan Sci-Fire versi SMP AD. Itu pasti lebih besar yang ini. Dibandingkan sama Super Mini Play-nya. Ya kita tunggu aja nanti di bulan Februari akhir lah ya. So langsung aja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepala. Dia masih bisa berputar. Tapi sedikit aja. Seperti ini. Kemudian untuk bagian... Ya apa tuh copot guys? Ya ntar bisa lah dipasang. Kemudian untuk bagian tangannya. Masih bisa berputar. Lalu untuk naik. Hanya sebatas ini aja. Naiknya. Kemudian untuk ke depan ke belakang masih belum bisa. Untuk si bagian siku. Masih ada artikulasi. Tapi cuma segini doang. Kemudian masih bisa ber... Ya ini kita lepas dulu aja. Dia masih bisa berputar juga kayak begini. Kemudian untuk telapak tangan. Ini masih bisa berputar. Nah kayak begini. Untuk bagian pinggangnya. Dia masih bisa berputar sedikit. Untuk bagian lutut. Pasti ada artikulasi juga. Dan dia masih bisa maju sedikit. Seperti ini untuk kakinya. Dan yang paling saya suka itu bagian telapak kakinya sih. Dia ada artikulasi kayak begini tuh. Jadi dia tuh artikulasinya dari bagian si dolpinnya itu loh. Karena kan dolpinnya yang bikin artikulasi telapak kaki kayak begitu. So itu dia guys untuk review dari Super Mini Pla Premium Bandai Live Boxer. Jadi gimana menurut kalian tentang si Super Mini Pla ini? Tulis aja di kolom komentar ya. Kalau saya pribadi sih tetap lebih suka live robo dibandingkan live boxernya sih. Dan kalau misal dijadikan Super Live Robo kayak begini. Saya kasih nilai mungkin 6,5 cukuplah dari 10. Memang bagus sih. Cuman gak terlalu bikin saya puas banget. Apalagi untuk bagian telapak kakinya ini. Aduh kurang proporsional sih. Dan saya tetap gak sabar untuk menunggu Shokugan Modeling Project Alternative Destiny dari Sci-Fire dan juga Bison Linernya. Nanti bakal kita lihat di review Putra Toys. Untuk penggabungan Super Live Robo-nya versi SMP Alternative Destiny. Yaudah guys karena sudah kita review satu persaudan ini. Jadi ini dia pose-pose dan artikulasi-artikulasi dari Super Mini Pla, Premium Bandai, Live Boxer, dan Super Live Robo. Sekian review Super Mini Pla, Premium Bandai Live Robo. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga supaya gak ketinggalan review Putra Toys yang lainnya. So kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, saya sore malam. Dadah!